Intro Di segmen pertama tadi sudah ada Ibu Dian dan Bapak Eko Dan ini ada buku yang ditulis oleh mereka berdua Yang satu Miracle of Love dengan Lupus Menuju Tuhan Dan satu lagi Sunrise Serenade Kisah tentang semangat hidup yang tak pernah padam Dan buku ini adalah hadiah untuk yang lagi nonton Pertanyaan akan diberikan lewat Twitter Tadi kan saya sudah kasih alamatnya untuk yang belum follow Di etsarasen underscore net Itu pertanyaan akan ada lewat Twitter Dijawab lewat Twitternya itu juga Jangan sampai pertanyaan lewat etsarasen underscore net Jawabnya ke etsar seh Gak dapet nanti bukunya Ada dua buku ini untuk dua pemenang ya Jadi sekarang Eh belum ada pertanyaannya Terima kasih bisa tolong diambil Tamuku yang berikutnya ini ganteng banget Katanya lagi Bukan lagi sih Baru selesai syuting satu film kolosal Yang akan rilis bulan Mei Seperti apa filmnya Nanti saya kasih intip filmnya Kita nanti juga akan ngintip Instagramnya dia Pokoknya semua tentang dia akan kita intip-intip Siapakah dia Mario Irwinsyah Apa kabar? Kat? Kamu lagi selesai syuting? Udah kelar ya syuting itu ya Oke kita nanti nonton Apa ya nonton? Ya pasti nonton si filmnya Kita nanti ngomongin filmnya Silahkan duduk Oke Aku suka celana kamu lucu banget deh Iya Terima kasih Seru banget celananya Ini didesainin sama temen dari Maluku Utara Seru banget Kamu Berarti kamu lumayan suka fashion ya Maksudnya suka fashion yang quirky Yang aneh-aneh gitu ya Iya lumayan sih Kan jarang kita ngeliat Cowok-cowok biasanya Kalo pake cowok celana biasa aja Ini lucu banget Coba berdiri-berdiri sekali lagi Aku pengen liat tuh Jadi kayak sarung gitu ya Iya Jadi kalo mau dikencengin tinggal di tarik Jadi kalo misalnya mau dilepas tinggal di gitu? Tinggal di tarik juga Oke saya duduk Soalnya kamu bilang tadi kita mau ngintip-ngintip Tapi gak berarti kita ngeliat juga celananya ya Aku mau ngintip Instagram dulu ya Oke silahkan Sebelum kita intip film kamu ya Boleh kasih liat halaman Instagramnya Mario Nah ini dia Jadi Instagramnya tuh ada dua account ya Yang satu Sir Mario Yang satu lagi Mario Irwinsyah Mario Irwinsyah Jadi kalo yang satu ada kamunya Yang satu lagi hampir gak ada kamunya ya Semua pemandangan aja Iya betul Tapi dua-duanya pemandangnya keren sih Emang seneng foto Jadi kalo di Mario Irwinsyah ini sebenernya lebih ke daily Tadinya Sempet sih nge-post apapun Misalnya kayak lagi disini foto, post gitu Terus pas lama-lama liat timelinenya kok Gak enak ya gitu berantakan Jadi akhirnya yaudah dibikin buat daily activity Tapi yang lebih proper Nah kalo yang Sir Mario ya buat foto-foto yang emang seneng Emang buat beneran moto Tapi lebih artistik Tapi tetep aja dua-duanya artistik Walaupun kamu bilang yang satu Yang Mario Irwinsyah itu isinya tentang your daily activities juga Tapi keren banget Jadi kamu setiap hari ke tempat-tempat bagus-bagus itu Ada lalang Ada air Keren banget Ini yang Sir Mario ini untuk kamu travel-travel gitu ya Jadi kamu memang sering travel ya Iya memang Kalo gak kerja pun kamu Kalo gak kerja pun traveling sendiri juga gitu Kepala aja sih paling seneng Kalo travel tuh ngapain backpacking Atau travel harus yang glam Glam Enggak sih justru malah traveling Apa ya liburan sih Lebih konsep liburan itu bukan Bukan apa ya Bukan Bukan kayak turis gitu Justru malah kita kalo bisa ngerasain kehidupan sehari-hari Seperti orang lokal Itu liburan Karena Merasa Jadi Aku merasa kayak renewing myself gitu Kayak Ketika kita merasakan hidup orang lain Kita akan melihat dunia dari sudut pandang orang lain kan Betul-betul Nah dari situ akan merasa Oh saya punya ini Saya gak punya ini Jadi semuanya bisa disyukuri dan diperbarui Eh hebat banget Ya bener juga sih Kadang-kadang kita kan kalo traveling memang singan pengen Kalo aku pengen ke restoran Pengen shopping Pengen ini Kalau memang kita traveling satu tempat Kita Menjalani Atau Ngintip-ngintip Apa yang mereka lakukan Daily activitiesnya mereka Memang kita juga belajar lebih banyak lagi juga ya Iya Kamu kalo traveling Keliatannya kalo Aku ngeliatnya berarti lumayan All out juga ya Seperti kalo kamu lagi Main film Kayak beberapa tahun lalu Yang main di Romantini itu Yang katanya sampai kamu Berperan sebagai waria Sebelum syuting Berdandan Seperti itu Bergaul dengan mereka Lebih menghayati Aku tuh kadang-kadang foto ini Aku mau manjangin rambut Aku gak terima Karena gini Gila Kok dia Mario lebih kece dari gue ya Kalo pake Apa namanya Pake lipstick dan dandan Aku gak terima Nah Kamu kan itu Sempet Bergaul sama kaum waria juga Bener-bener mendalami lah Supaya bisa memerangkan 100% total Kalo yang di film baru ini Gimana Ini Barakati ya Betul Barakati Oke Produksi bersama Monty Tiwa Terus pemainnya Ada Aca Sep Triasa Ada Fedy Nuril Ada Om Tio Ada Banyak lagi Ada Jono Jononya Gugun Oh Gugun Gugun Blues ya Terus Siapa lagi ya Itu sih yang ketemu Karena Itu filmnya Dua Apa kayak Gimana ya Seperti film Kayak sejarah Tapi Dilakukan sekarang Tapi ada flashbacknya Gitu Jadi Dua Dua era Dua era Oke Dan kita Jadi it's a period movie Tapi dua period gitu ya Dan itu menceritakan tentang Gajah Mada Gimana Nah itu dia pas Dimana Fedy dan Aca itu di Masa kekinian Dia tuh kayak Apa ya Orang yang Senang-senang sejarah gitu Dia mempelajari tentang Gajah Mada Dan disini Aku perannya jadi Hayam Murug Apa yang kamu lakukan Untuk mendalami perannya Selain Pasti research Baca juga Tapi kalau buat Hayam Murug sih Enggak terlalu banyak referensi ya Jadi kita Cuma belajar dari Kayak Babat Tanah Jawa Atau Apa ya Literatur aja semuanya gitu Banyakan tulisan Jadi akhirnya kita lebih Create Tapi untungnya Emang Emang Monty Menyerahkan sih Kayak oke Terserah lo mau bikinnya Kayak gimana Karena sampai sekarang Belum ada referensi Patokan ya Kalau Hayam Murug tuh Seperti apa Jadi coba dibuat Kalau emang gue percaya Let's do it Sudah gitu aja Susah gak buat kamu Memerangkan ini Karena you have to create Semua peran sih Pasti kamu harus create juga ya Ada hal-hal yang dari karakter itu Kamu harus create Tapi karena ini juga Ada tanggung jawabnya Memerangkan Ada satu tokoh kan Nah kalau Ya gimana ya Lebih Lebih sulit Apa ya Membawa situasinya Karena kan kita Gak pernah kan Duduk Terus disembah Banyak orang Oh aku biasa Aku kalau pagi Turun dari kamar Lempar Mereka lempar bunga Padahal lempar duit Iya ya Jadi maksudnya Apa namanya Keseharian Keseharian Hayam Murug Yang bisa di Apa ya Dia mungkin kayak Misalnya udah ini Cuman gini doang Udah mati kali Itu orang gitu Nah itu gimana Cara membiasakan itu Lebih ke situ sih rasanya Cuman kan memang Yang ditunjukin disini Tidak bagaimana Kesehariannya Hayam Murug Tapi bagaimana Keakrapan Hayam Murug Dengan Gajah Mada Relationshipnya ya Jadi akhirnya Dan waktu itu Gajah Madanya Om Tio Jadi yaudah Tinggal Kan dia asik banget Asik gak Kerjasama-sama dia Asik sih Asik emang Apa ya Oh tapi disitu Aku bisa Ini aku punya joke Sama teman-teman Barakati Mas Monty Sama Ika Produsernya Sama itu Sama Fedy pun gitu Siapa yang pernah Disembah Disembah sama Tio Pak Kusadewo Cuman gue Iya Iya Benar Iya dia Namanya kalau di Indonesia Kan sebesar banget Tapi disembah Terus dia bilang Ngomong dong Ngomong dong Ma Om Tio Ah gak jalan Gak 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 Kita lihat Seperti apa sih Sudah ada nih teasernya Sedikit Ini kan akan rilis Di bulan Mei Bener gak tadi aku bilang Pertengahan Pertengahan ya Oke Pas banget sih Mei itu ada film keren Ada ulang tahun Pembawa acara keren Itu memang bulan yang Patut ditunggu-tunggu Banyak Oke kita lihat langsung ya Paku Paku Namanya juga teaser Baru-baru dikit aja Tapi ini baru sekarang ya Monty Tiwa atau Muviesa bikin film kayak gini Biasanya kan dia bikin lebih ke komedi Atau drama Ini drama tapi kolosal And it's kinda heavy karena ada sejarahnya ya Emang Monty juga baru pertama kali Dia bilang kayak wah gila nih gue baru kali ini Gue memprepare semuanya sampai gue udah yang kayak Gue udah selesai belum sih gitu Sampai segitunya emang mereka Betul-betul apa ya Persiapannya ini dong berarti Jadi syutingnya kemarin lumayan lama juga Terhitung lama untuk produksinya Monty itu terhitung lama Terhitung lama Kita tunggu filmnya Di bulan Mei sekarang aku mau memberi kamu beberapa pertanyaan Tapi ini pertanyaan harus dijawab dengan cepat Ada timernya ya Timernya adalah 23 jam Ada waktu gak? Ada lumayan Abis itu memang lagi mau ada syuting apa? Sekarang lagi setelah ini lagi nunggu rilis? Ada project lagi? Ada satu lagi sih Film? Film Oke siap-siap dimulai sekarang Selain gadget barang apa yang wajib dibawa ketika traveling? Handphone eh gadget ya Charger Charger? Oke Temenya gadget ya Kalau ditawarin main film Hollywood ingin beradu acting dengan siapa? Johnny Depp Kalau gak jadi artis maunya jadi apa? Musi sih Hal pertama yang dilakukan saat bangun tidur? Cuci muka Pernah ditolak cewek berapa kali? Tiga Tiga kali? Paling takut kalau disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Kelanik-kelanikan Tempat terjauh yang pernah dikunjungi? Afrika Langsung ilfil kalau lihat cewek yang ngapain? Yang cerewet I don't know Bukan Ninyinyir Ninyinyir Oke Berapa berat badan saat ini? 69 Kebiasaan buruk yang gak bisa hilang sehingga saat ini? Garuk-garuk kebapun umum Oh gak Atau cap ya Boto dulu coba muka paling cakep yang kamu miliki Muka paling cakep Muka cuma satu ekspresi maksudnya Seperti ekspresi ini Ini kece banget nih Ini kalau paling oke banget Dipakai ya Kalau lagi jalan-jalan Dan nanti jangan lupa masukin ke Instagram kamu dong Oh oke oke I will I will take you later Oke thank you so much Mario Sukses untuk kamu Terima kasih Kita tunggu filmnya Barakatikulur di bulan Mei Jangan kemana-mana Karena masih ada Tamuku yang lain Masih ada Ranggamula Abis ini Dukat di sini Jangan lupa like 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 Jangan lupa like